Intro Puluhan rancangan undang-undang menumpuk. DPR masih memiliki 38 rancangan undang-undang yang harus diselesaikan hingga bulan September 2009. Namun menjelang akhir masa jabatan, tingkat kehadiran para legislator dalam rapat komisi maupun paripurna di Senayan semakin menurun. Tengoklah pada rapat paripurna yang mengagendakan putusan RUU tentang perdagangan orang dan usul hak angket terhadap pelaksanaan ibadah haji. Ruang sidang berkapasitas 550 anggota DPR RI di Gedung Nusantara III masih lengang. Meski jadwal rapat sempat diundur selama satu jam, hanya 165 anggota DPR yang berada di dalam ruangan saat rapat dibuka. Artinya, rapat paripurna kali ini dibuka dengan jumlah peserta yang tidak mencapai quorum. Berdasarkan daftar hadir, 173 anggota DPR tidak mengikuti rapat paripurna. 93 orang bolos rapat. Sementara 80 orang sisanya tidak hadir dengan alasan sakit atau mendapat izin pergi dari ketua fraksi. Saya kira dia jadi anggota DPR kan karena konstituen, karena daerah pemilihan. Itu yang lebih diutamakan, tapi juga tidak boleh meninggalkan tugas-ugas DPR. Tidak hanya pada rapat paripurna, di rapat komisi kondisi serupa pun terjadi. Bahkan ada anggota Dewan yang titip absen. Dalam daftar hadir terlihat tanda tangan sejumlah anggota DPR dari fraksi Golkar. Namun, di kursi fraksi Golkar, hanya ada satu anggotanya berada di ruangan, yaitu Marzuki Darusman. Beberapa fraksi di antara fraksi P3, fraksi Damai Sejahtera, dan fraksi Bintang Reformasi tidak menghadirkan satu pun anggotanya di ruang sidang. Anggota DPR dari PDIP juga hanya beberapa orang saja yang hadir. Kewajiban anggota DPR menghadiri rapat diatur dalam kode etik DPR. Pasal 6 menyebutkan bahwa anggota DPR harus mengutamakan tugasnya menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi tugasnya. Anggota dianggap melanggar kode etik jika tidak hadir sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin dari pimpinan fraksi. Terkait sanksi untuk para pembolos, Badan Kehormatan DPR mengaku tidak memiliki kewenangan. BKDPR tentu mempunyai rasa adanya pelanggaran etika, tetapi Badan Kehormatan hanya menelanjuti semua aduan. Namun kami telah berinisiatif untuk menyurati fraksi-fraksi, paling tidak agar mempersiapkan anggota yang berhalangan tadi tidak mengurangi sifat forum rapat, baik rapat pansus, panja, maupun komisar alat kelengkapan. Itu imbawan yang kami buat untuk dikirimkan ke fraksi-fraksi. Menjelang pelaksanaan pemilih legislatif, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. Untuk menulang suara sebanyak-banyaknya, mereka pun kian giat bertandang ke daerah pemilihan masing-masing. Akibatnya, jumlah legislator yang bolos semakin banyak. Misalnya dengan undang-undang KY yang berulang-ulang itu tidak korum terus, ini saya juga sedikit pesimis, juga sedih gitu. Karena kemudian ini para anggota DPR, teman-teman saya ini kok malah mendahulukan dapil untuk kampanye daripada menyelesaikan tugas pokoknya di DPR. Nah itu bagi saya, itu adalah black campaign juga di mata publik gitu loh. Bolos dalam rapat tentu bukanlah perilaku terpuji. Perilaku itu tidak sebanding dengan berbagai fasilitas yang selama ini mereka peroleh. Mulai dari gaji hingga tunjangan jabatan. Jika menunaikan kewajiban sakit tidak mampu, dapat dibayangkan kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh anggota Dewan.